Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Di video kali ini tetap bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Auden Channel Untuk di video kali ini saya akan membahas 10 in 10 in ya 10 in di video kali ini Yaitu di tipe 10MD26 Nah ini banyak ditunggu-tunggu para SP lovers Oke nanti bagaimana frekuensi responnya Penasaran? Ikuti terus Oke langsung kisah aja tanpa panjang lebar Kita seperti biasa membuka software Smart Lab 7 Pengaturan juga masih sama Ketinggian mikro pun juga masih sama Oke kita coba Sudah keluar frekuensi responnya Kemudian saya akan Band delay Oke Sudah berbalik lurus dengan fase nya Kemudian saya akan Capture ya Warna biru ya Dari 10MD26 Oke Untuk di frekuensi rendahnya ini Di 10MD26 Ini di min 15 nya dia di 64,5Hz ya Jadi ya untuk 10 ini berarti rendah ya Disampai di 65Hz Kemudian Di 0dB nya 10MD26 ini ada di 252Hz Jadi ini low ya Kemudian di puncaknya ini ada di 656Hz Kemudian di db nya dia mencapai 8,25Hz Ini yang istimewa dari 10MD26 Kemudian ini istimewa juga Di frekuensi 608Hz Sampai di 1,28kHz Ini dia stabil ya Dari frekuensi responnya Jadi untuk middle nya ini oke menurut saya Kemudian di bagian Ada cekungan dikit di 1,89kHz ini Ada di posisi 4,46dB Jadi di frekuensi 1,89kHz ini Di 10MD26 ini istimewanya Dia sudah turun ya di frekuensi segitu ya Jadi bunyinya ini adem gitu ya Kalau saya rasakan di telinga saya Jadi kalau ini teman-teman boost Nah ya gak apa-apa sesuai selera Jadi sesuai dengan sistem teman-teman Oke Kemudian di 0dB nya Frekuensi tinggi ya Frekuensi tinggi ini Dia ada di 3,68kHz Di 0dB nya Kemudian untuk Frekuensi awal Di frekuensi Di posisi awal Di apa ini Frekuensi tinggi nya Di mi-15 Dia ada di 6,93kHz Oke itulah Frekuensi respon dari 10MD26 Ini bila dikasih box Jadi untuk Frekuensi rendahnya ini ya Jadi lebih dapet ya Kemudian Resonansi nya juga dapet Sesuai dengan 10MD26 Dia akan Suaranya lebih tebal Dan lebih low ya Jadi Teman-teman bisa bereksperimen Di lubang pot Nah kalau tidak ingin repot Silahkan pesan box Di kita Di SP Laudio Surabaya Oke Itulah sudah Dari kesimpulan 10MD26 Kemudian kita akan lihat Spesifikasinya Oke Itulah tadi kita sudah mengetahui Respon frekuensi dari 10MD26 Kemudian Juga melihat Spesifikasinya Oke Sekarang kita coba Untuk tes suara dari 10MD26 ya Ini saya pakai Mic Dari kamera Kemudian Saya menggunakan Power TX4000 ya Oke Kita akan coba Kita akan coba Set TX5000 ya Mereka TX5000 ya TX5000 ya Nah, lumayan berat untuk 10MD26 Ya, speaker ini cocok untuk Lane Ray Kemudian untuk model SR juga oke Saya rasa di 10MD26 ini sudah cukup Barangkali teman-teman ingin melihat lebih jelas Kemudian mendengarkan secara langsung Silakan mengunjungi dealer-dealer SPL Audio terdekat Kemudian untuk info dan pemasaran Silakan di website kami di splaudioprofesional.com Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan like Kemudian juga jangan lupa isi kolom komentar Balangkali ada teman-teman SPLover Yang sudah menggunakan 10MD26 Jadi komentarnya bagaimana Oke Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!